Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kawan dalam channel energi terbarukan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel kami selama ini kami tidak bisa menyebutkan satu persatu jangan lupa teman-teman kita selalu bersyukur dan kita selalu berbahagia dan jangan lupa subscribe channel energi terbarukan bagi yang sudah subscribe saya doakan akan sehat-sehat selalu dan banyak rezekinya amin amin ya robal alamin baik teman-teman kali ini kami akan berbagi mengenai cara kerja ya inverter dari grita inverter teman jadi pada intinya inverter ini ada lampu indikator nyala warna merah jadi itu menandakan inverternya gagal ya teman atau fault ya kalau mungkin warnanya hijau itu biasanya running atau mungkin bekerja yang merah itu rata-rata itu fault ya atau mungkin gagal atau tidak bekerja atau maaf tadi ada telepon masuk ya teman baik kita lanjut lagi tadi ya warna merah itu gagal atau fault ya teman yang hijau running kali ini kawan kami akan mencoba untuk menunggu ya ini adalah grid tie inverter saya 1000 Watt dan disitu ada indikator dari panel surya volt meter dari panel surya nya jadi ini sudah sore hari teman sudah menjelang mahrib jadi penerimaan dari sinar matahari intensitasnya itu sudah berkurang dan voltasenya itu lambatlah akan menurun sampai ke paling bawah teman ini ada dua teman yang satu adalah 1000 Watt yang merknya merk biasa sama ini sudah warnanya merah dan ini adalah voltase dari panel surya saya jadi nanti sampai berapa volt dan inverter ini sudah tidak bekerja lagi ini kita tunggu teman ada lampu merah itu LED merah itu sudah menandakan inverter tidak bekerja dan sudah tidak menghasilkan listrik lagi nyopli ke PLN ya teman ya dan ini ada LED layar indikator untuk pemantau ampere pemantau power pemantau voltase ini sudah sedikit lamat-lamat atau sudah buram ya sudah mulai tidak tampak lagi teman karena voltase dari panel surya tidak mencukupin lagi coba kita lihat sudah agak buram dan sudah samar-samar teman tidak jelas lagi seperti tadi ya karena menandakan voltasenya sudah turun dari panel surya nya dan lampu merahnya ini masih menyala redup ini juga sama dari LED lampu merah itu tanda file itu juga sudah agak redup teman nyalanya juga sudah tidak begitu terang karena itu tadi input dari inverter ini kurang memenuhi standar untuk menghasilkan listrik ya teman ya jadi ini MPPT Turing nya itu diantara 30 sampai 40 volt DC teman dan diantara itu baru bisa mencari maksimum tracking yang paling tinggi jadi inverter ini sudah otomatis akan mencari voltase paling tinggi untuk menghasilkan listrik ke jaringan PLN tapi karena sudah di bawah 30 ya sudah tidak MPPT bahkan data di bawah 20 itu juga sudah tidak menghasilkan listrik dan itu sudah pol dan indikator lampu LED nya itu menyala merah dan sudah agak redup atau kurang begitu jelas kita tunggu teman sampai berapa volt nanti inverter ini total tidak bekerja teman yang baru kenal baru ketemu ya channel kami ini langsung klik tombol subscribe kita berupaya channel dan video kami dapat berkembang ini disini sudah berapa volt 15 berapa tadi di sini untuk kemudian kemudian mulai akan padam ini dan mulai sudah tidak bekerja lagi nanti inverternya ini teman inverternya sangat bagus temen recommended sekali untuk dipakai dalam PLTS on grid maaf PLTS on grid sangat recommended jadi bagus untuk di aplikasikan dan lampu merahnya ya sudah agak redup ya temennya kita tunggu sampai berapa volt inverter ini tidak bekerja kita lihat untuk hasil dari panel soalnya itu berapa volt ya temen nanti setelah inverter ini tidak bekerja lagi dan tidak menghasilkan listrik lagi sudah terdapat penampakannya redup-redup temen warna merahnya nah udah nyala lagi udah mau mati temen biasanya udah mati ya temen sudah tidak kelihatan kita pantau cuma 6,9 volt jadi 6,9 volt inverter ini sudah tidak bekerja lagi temen baik temen terima kasih sudah nonton video kami dari awal sampai akhir cara kerja sampai akhir inverter tidak dapat bekerja lagi dan tidak menghasilkan listrik nah dilanjutkan mungkin besok pagi inverter ini akan bekerja lagi dan menghasilkan listrik kembali terima kasih sampai jumpa pada video berikutnya salam energi terbarukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati